ya ramadhan ini sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kramuka salam bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du yang terhormat ketua kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur kakak Haji Muhammad Arumsabil SPSH yang kami hormati kakakak pengurus kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur kakak-kakak pimpinan dan andalan kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur kakak-kakak pimpinan satuan karya pramuka kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur kakak-kakak pimpinan satuan komunitas kakak-kakak staff kakak-kakak pelatih serta teman-teman diwan kerja daerah Jawa Timur kemudian tak lupa yang kami hormati juga narasumber kita hari ini beliau yang terhormat kakak Dr. Haji Zainuddin MSI beliau narasumber tausia kuliah kita ramadhan pertama hari ini sekaligus adalah dosen fakultas psikolog Winsa Winsa Sunan Ampel beliau juga andalan urusan kerohanian kuartir Jawa Timur serta pelatih pusdiklada argasonya kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur kakak yang berbahagia bersyukur kepada Allah SWT yang mana pagi hari ini kita diberikan kesehatan, berkat, dan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah ramadhan pertama ini dengan keadaan sehat walafiat tentunya tak kurang suatu apapun untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini minggu tanggal 17 Maret 2024 marilah kita ikuti bersama jalannya kuliah ramadhan pertama keluarga besar gerakan pramuka Jawa Timur kakak-kakak untuk itu marilah kita dengarkan yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kakak dari Dewan Kerja Daerah Jawa Timur beliau kepada kakak Ahmad Ilham ramadhan kali saya persilahkan saya konsum mas Mabdoh sudah dihasil tidak? ya tak kirimi materi ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Pramuka ini sebenarnya telah melaksanakan nilai-nilai Ramadan ini hampir setiap hari, setiap desah nafas kita, setiap berkegiatan. Karena isi dasar Dharma itu selalu diucapkan. Itulah sebenarnya makna dari bulan Ramadan, makna dari kita berpuasa, makna dari kita menahan diri, makna dari kita selalu berbuat kebaikan untuk sesamanya. Saya sempat membaca sebuah tulisan dari orang bijak yang saya telusuri siapa orang bijak itu. Tapi makna tulisan itu sampai hari ini terus saya simpan dalam pikiran saya. Saya orang Madura, tapi saya melihat tulisan itu tertulis dengan bahasa Jawa. Kalau tidak salah tulisan itu demikian yang saya baca. Kalau di bahasa Indonesia kan, lebih mudah ontah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya mau masuk ke surganya Allah. Nah sekarang mungkin juga bisa dikupas. Makna kaya itu kan sesuai dengan tafsir dan keikhlasan kita. Cara memaknai kaya. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, itu sebuah kekayaan yang tidak ternilai tentunya. Apalagi kalau kesehatan jasmani dan rohani yang kita memiliki merupakan kekayaan yang luar biasa ini, masih ditambah oleh Allah dengan kelebihan rezeki. Nah dua kekayaan ini tentunya, ini sebuah amanah. Kalau kita gambarkan kepada luwih gampang, untom, lebonang, bolongan, etom, lebih mudah ontah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surganya Allah. Itu mungkin ini bisa kita maknai. Bahwa kita yang diberikan kekayaan oleh Allah, kesehatan jasmani dan rohani, apalagi materi, tidak memandang besar kecilnya. Tentu Allah memberikan kekuatan kita memandang lebih jauh, mendengar lebih jauh, melangkah lebih jauh. Misalnya Kak Yadno tinggal di Surabaya, di sebuah RT misalnya, RT 1 misalnya. Hadir 10 km dari tempat Kak Yadno, mungkin di Masjid Agung di sini, di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Ada orang kelaparan meninggal dunia. Nah, sementara Kak Yadno di situ memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang luar biasa. Memiliki harta yang cukup. Nah, kalau diterjemah genan dengan kalimat bijak tadi, apakah bisa beralasan kepada Allah? Ya Allah, aku tidak tahu di sekitar Masjid Agung yang radius dari rumah saya 10 km itu, ada orang meninggal dunia, karena kelaparan, karena kemiskinannya, karena sakit. Apakah bisa seperti itu? Karena Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, memberikan harta kepada kita. Tentunya langkah kita lebih jauh, telinga kita lebih jauh mendengarnya, mata kita lebih jauh melihat. Nah, dari situlah muncullah di pramuka itu, the power of silaturohim, kekuatan silaturohim. Kita membangun organisasi, menggerakkan organisasi pramuka, menggambung kegiatan dalam infrastruktur mata rantai dari organisasi pramuka ini, tentunya adalah kita untuk menguatkan silaturohim, untuk lebih jauh kita mendengar. Makanya pramuka itu bukan hanya warnas tingkatan tertinggi, sampai ke gugus depan. Gugus depan itu di mana? Gugus depan itu ada di bawahnya kuartir ranting. Dan di situ tersebar di desa-desa, kadang-kadang seperti itu. Ada gugus depan di desa-desa. Bahkan sampai di dusun-dusun, ada gugus depan di situ. Nah, inilah yang mungkin perlu kita terjemahkan bersama-sama, bahwa pentingnya kita membangun silaturohim, memaknai bulan puasa ini, agar kita bisa menghadirkan manfaat, bukan hanya kita sesama manusia, terhadap makhluk yang lain juga. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kalau itu bisa diterapkan, insya Allah, inilah nilai-nilai ibadah puasa yang bisa kita dapatkan dengan nilai-nilai yang tentunya kita harapkan bersama-sama. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah SWT. Dan pada kesempatan ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kalau ada tutur kata dan ucapan, selama saya memimpin dalam gerakan pramuka di Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam pramuka. Alam. Masya Allah, terima kasih kami sampaikan. Burung elang mencari mangsa, mencari mangsa seekor ikan. Nah, sambutan dari kakak ketua kuarda memang mantap. Terima kasih kami sampaikan. Baik, kakak-kakak sekalian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada kakak Arung telah memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Baik, mohon izin kakak sekalian. Sebelum kita memasuki sesi utama kuliah pagi, saya izin untuk mengajak dokumentasi di awal kegiatan. Saya persilakan kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ambil dokumentasi agar ada memori yang tersimpan kakak-kakak. Saya persilakan munggu. On cam kakak-kakak sekalian. Tidak terlihat dengan jelas. Baik, saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Baik, slide berikutnya. Slide kedua, bersiap. Karena tidak tahu posisinya, slide ke satu atau slide kedua. Monggo senyum semuanya saja. Slide kedua, bersiap. Hitungan tiga, saya bantu. Satu, dua, tiga. Sudah. Karena dua slide saja. Cukup ya, kakak sekalian. Baik, bismillahirrohim. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada kakak Arum. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sesi yang telah kita tunggu, yaitu kuliah Ramadan pada pertama kali di keluarga besar, kuarti daerah Gerakan Pramuka, Jawa Timur. Selanjutnya, kakak-kakak, sesi ini akan dipandu langsung oleh kak Indawan, dan akan menjenera sumber, yaitu kak Jainuddin. Selanjutnya, saya silahkan, saya silahkan langsung kepada kakak Indawan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati, kakak Haji Arum Sabil, ketua kuartir daerah Gerakan Pramuka, Jawa Timur, dan seluruh kakak-kakak yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kakak, seperti yang sudah disampaikan oleh kak Arum tadi, bahwa kita berpuasa ini dituntut sabar dan kebersamaan dalam bingkai silaturahmi. Kakak sekalian, beliau memaparkan tentang makna kaya. Begitu masifnya kaya itu. Mari, beliau mengajak kita memanfaatkan kekayaan kita sebagai the power silaturahim. Membangun the power silaturahim di dalam Gerakan Pramuka. Kakak sekalian, untuk itu, pagi ini kami juga berharap semoga kak Arum, kak kuarda kita bisa hadir pada minggu yang akan datang. Hari minggu yang akan datang, tanggal 24, kak Arum, semoga kakak bisa memberikan sambutan seperti pagi ini. Pada forum, kita akan mengundang ketua dan semua pengurus kuartir cabang sejawa timur. Dan minggu ketiga, tanggal 31 Maret, kita akan mengundang, kira-kira saya perkirakan ya kalau hadir semua ya hampir 2.000 orang, tapi saya tidak bisa menjanjikan seperti itu, yaitu para pelatih kita. Jadi, dua minggu ke depan masih ada. Semoga, mohon izin, kami berharap kak Arum, kak kuarda, bisa menghadiri dan menyampaikan sambutan seperti ini tadi. Baik, kakak sekalian. Untuk itu, kakak, kita pagi ini diharapkan kita bisa menjaga kualitas kuasa untuk mencapai kemenangan. Nah, kualitas kuasa itu intinya sudah disebutkan, disampaikan oleh kak kuarda kita tadi. Menjaga kualitas kuasa untuk mencapai kemenangan yang akan disampaikan oleh kakak Dr. Haji Jainuddin MSI. Beliau tadi sudah disebutkan oleh Diana MC kita. Sebuah beliau adalah dosen fakultas psikologi dan kesehatan Universitas Islam Negeri Surabaya. Sekaligus beliau andalan kerohanian kita dan pelatih Pusdiklada Argasonya Kuarda, Jawa Timur. Untuk itu, kak Jainuddin kami persilahkan. Monggo, kak Jainuddin. Mikrofonnya masih belum nyala, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, kak. Bisa. Oke, terima kasih. Pakai hejat malah gak kerumuh, berarti hejatnya sangat rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwang nursalin. Wa ala alihi wa asyafi yajma'i nama ba'du. Wa ala alihi wa asyafi yajma'i nama ba'du. Tiba ala lalina mingkoblikum la'alakum tatakun. Al-ayah sodakollah al-adim. Kak Haji Arum Sabir yang terhormat. Kak Profesor Syuyatno yang terhormat. Kak Purmadi yang terhormat. Kak Bambang yang terhormat. Dan seluruh peserta Kuliah Ramadan tahun 2024 atau 1445 Hijriah yang kami hormati. Semoga kita semua senantiasa. hati yang lapang. Hati yang sabah. Hati yang istiqomah. Hati yang sabah. Hati yang sabah. Di dalam bulan Ramadan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberi nikmat untuk bisa nutup ngoboso sampai saulan. Bahkan bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Seperti biasanya kita selalu berdoa. Allahumma Bahari Klana Firojaba Basakbana Babalikna Ramadona Wadbirlana Gini orang Pramuka aku doa apal. Orang Pramuka harus apal doa ini biar selalu ketemu dengan bulan Ramadan setiap tahun. Selama ajal belum menjemput kita. Kakak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah saya apa namanya Tahadus Binikmah tahun ini masih diberi kepercayaan untuk bisa memberikan tausia. Sesungguhnya masih banyak orang yang lebih pintar daripada saya. Kemudian karena jabatan andalan kerohanian ya kutu gelem. Kutu gelem kutu manut ya itu api ewang api ewang nompok tugas kutu alhamdulillah menurut sak janing ya abut. Tapi karena tugas lembaga yang luar biasa gerakan Pramuka Jawa Timur mengadakan kegiatan ini menjadi ikon tahunan untuk bisa bersilatu rohim dalam majlis tahlim. ini nanti sampai jam sebelas jam sebelas itu berarti dua jam berarti kita beribadah selama seratus empat puluh tahun. Loh kok banyak Kak Jainudit? Iya. Lawang majlis taklim satu jam itu podokaruh ibadah pitum puluh tahun. Walaupun kita berjauhan tapi hati kita dalam satu bingkai ruangan sempit yaitu kuarda Jawa Timur. Berarti kita bergerombol dalam majlis taklim di bawah naungan kuarda Jawa Timur mengadakan kegiatan ini berarti sudah setiap satu jam 70 tahun ibadah yang kita lakukan. Nek rong jam 140 tahun. Maka dari itu saya berterima kasih kepada Kak Arum, Kak Yarno, Kak Pur, Kak Bambang, dan seluruhnya Kak Indawan yang memberikan satu kesempatan untuk dibicara di tengah-tengah komunitas Gerakan Pramuka Jawa Timur. Mudah-mudahan ini merupakan satu bagian dari produktivitas kegiatan Gerakan Pramuka Jawa Timur yang isya Allah dicontoh atau ditiru oleh kuat-kuat-kuat. Kakak sekalian yang sangat kami hormati bahwa puasa itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat rahasia dihadapan manusia. Orang yang menjalankan puasa itu selalu diharuskan untuk menjaga kerahasi hanya karena ada satu hadis yang menyebutkan asyamuli wa'ana azibi Kak Maptuh tolong dikeluarkan materinya kak diserkan saya mengatakan ini ada hadis kuci asyamuli wa'ana azibi puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepada kepada yang menjalankan puasa artinya apa puasa itu hanya untuk Allah puasa itu bukan untuk kita lihatkan pada orang puasa itu adalah bukan untuk menjadi pameriyak untuk kita dijadikan sebagai orang yang sangat mulia karena puasa kalau itu dihadapan manusia menjadi persoalan dalam ibadah oleh karena itu kakak sekali bahwa puasa itu sedapat mungkin ada orang tidak ada orang yang tahu makanya terus kalau orang puasa itu gak boleh lemes gak boleh ngelentuk gak boleh ngangkuhan gak boleh lemah sahwat opo lemah sahwat jadi tidak boleh ngantuk tidak boleh lemah poso kok ungkrah ungkru berarti nuduhnya poso biasanya yang ungkrah ungkri biasanya malah gak poso ini karena banyak fakta banyak fakta dimana kita ini orang yang lemes nganggu ketuk kaji terus nyanggu pasar turi terus melegu warung kemudian kalau kepentok kalau kenotok itu ya maaf pak saya musafir ya musafir musafir kakak sekalian yang sangat berhormati banyak fakta yang menunjukkan bahwa kita ini ketika puasa itu bagi orang yang beriman mesti justru malah gagah malah gagah malah perkasa malah energi malah dekek corak kalau kita pawaan itu malah gagah malah rodok-rodok sumbung-sumbung didik karena apa bertujuan untuk menjadikan puasa itu ibadah yang sangat rahasia dibungkus rapi disimpan rapat-rapat tapi tetap mandi itu puasa auranya orang puasa tampak walaupun kita tidak menunjukkan karena apa kita makhluk fisik yang bisa dilihat oleh orang ketika menjalankan puasa tetap harus gagah persoalan yang gagah ini dalam rangka untuk menutup puasa kita agar tidak kelihatan oleh orang baik kakak sekalian yang sangat kami hormati orang yang semacam itulah nanti yang disebut sebagai la'al lagum tatapun orang yang bertakwa kepada Allah ingat kakak kita ini berada di dalam bingkai kelembagaan yang namanya gerakan pramuka dasar dharma kita yang paling tinggi paling nomor satu adalah takwa kepada Tuhan yang maaf artinya apa perintah apapun yang diberikan oleh Allah perintah apapun yang diberikan oleh kanceng Muhammad perintah apapun yang dipatwakan oleh para ulama itu harus kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing kakak yang harus kita camkan adalah takwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing semakin tinggi terakhir ketakwaan seseorang akan semakin mudah hidup semakin tinggi terakhir seseorang akan semakin banyak rezekinya semakin tinggi ketakwaan seseorang akan mudah masuk surga makanya aku orang itu akan lebih mudah masuk lebih masuk ada orang Jawa berpatwa lebih gampang membunuh untuk jarum dibanding kalau membunuh suara bahasa Indonesia aku gak lulus bisa pulak balik gak lulus kasus ini pintar tapi gak lulus harus sembuh sembuh semang dosen kalau dengan guru itu kak tolong disamkan ini di selah-selah kita romantuan pokoknya kalau guru jombantah titik meneng barokah barokah aku barokah gak lulus tapi tambah gagah yuk ngalih dosen ngalih dosen yang kaya jadi lulus gak paham aku kakak kakak sekalian sangat yang hormat lulus angil melibu untuk yang dibanding dengan orang suge orang suge orang kak arum itu orang luar biasa kaya raya tapi lom gak kak arum besok lulus gampang suar kak arum daripada melibu untuk yang itu sejujurnya memberi suri tauladang kepada kita siapapun kita yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang yang berkecukupan maka harus ada apa namanya proses untuk menjadi sakawatil algini orang yang dermawan orang yang dermawan itu ada apa namanya kemudahan untuk masuk surga ada satu ada satu apa namanya cerita mohon maaf saya belum masuk materi tapi ini hanya sebagai pelambang-pelambang saja sebagai perlu untuk mengenalkan puasa kita lebih dalam ada empat orang yang berdebat di depan surga ada empat orang yang berdebat di depan surga ada seorang pemimpin ada seorang ulama ada seorang kaya ada seorang apa namanya pendua yaitu wadak watul kukoro empat orang ini berdebat di depan surga podo-podo mempunyai kesempatan untuk masuk yang pertama ditanya ayo para alim kamu masuk surga dulu enggak saya belakangan enggak boleh saya masuk dulu akhirnya terus siapa dulu itu yang miskin itu yang biasanya mendoakan kepada semua orang kemudian yang fakir ini juga enggak mau kemudian ada seorang pemimpin seorang pemimpin membuat kebijakan kemudian ayo pemimpin dulu karena pemimpinnya adil enggak saya enggak masuk duluan karena saya bisa adil karena ada seorang ulama kemudian ada lagi yang orang kaya kemudian kemudian ayo orang kaya dulu yang dermawan masuk dulu masuk sogar buatan harus ulama dulu akhirnya dari empat orang ini yang masuk pertama kali itu ulama kenapa yang mengajari dermawan adalah ulama yang membuat adil orang seorang pemimpinnya adil juga ulama yang bisa mendoakan dengan menghadapi keikhlasan bagi fakir miskin senantiasa berdoa baik untuk orang lain itu ya sehingga jari ulama tetapi ulama nengkel gak mau saya tidak masuk surga dulu malaikat kenapa kamu kan amin kamu kan penerba ilmu kamu kan warasatul ambiyak tidak yang memondokkan saya dulu adalah orang kaya oleh karena itu orang kaya masuk surga dulu akhirnya orang pikir jadi orang sugi yang dunia gagah yang suar kodisi pek lomo kalau dia dalam keadaan sakok oleh karena itu kakak sekalian sangat khamil rumah kunci diantara kita mudah masuk surga itu adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu kakak kakak sekalian yang sangat kami hormat dalam bulan rom esensi yang kita kembangkan yang kita lakukan dalam langkah untuk agar kita menjadi orang yang kuat ketakwaan inilah kuasa akan masuk dalam koridor orang-orang yang dibingkai dengan asyamuli wa'ana asyibi jadi orang yang takwa akan menjadi orang yang kuasanya senantiasa dijaga oleh Allah dan kuasanya itu hanya milik Allah Allah yang akan memberikan pahala kepada mereka ganjarannya apa sorganya apa ganjarannya apa pahalanya apa pahalanya sorga untuk menuju sorga Allah adalah man soma romadona imanan wah tisaban hufiro lahu mata kodda memindapi orang yang menjalankan puasa dengan iman dan keikhlasan meraih keberkahan orang itu akan mendapatkan ampunan kalau sudah ampunan itu dimiliki orang tersebut akan mendapatkan sorganya Allah subhanahu batu untuk menjadi puasa yang baik itu seperti apa kanjeng nabi dawuh orang yang dirindukan sorganya Allah orang yang dirindukan sorganya Allah adalah orang orang yang tergolong di atas orang 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 yang masuk dalam kelompok empat kelompok empat kelompok yang disebut sebagai oleh yang disebut oleh Rasulullah Muhammad salam orang orang yang termasuk dalam golongan empat artinya apa ya keempat empat ini harus kita lakukan tidak mengambil satu ini sebuah sistem komponen empat tersebut merupakan komponen komponen dari sebuah sistem ajarannya Rasulullah Muhammad salam alaihi wassalam yang pertama adalah talil quran surga surga itu merindukan kepada empat golongan empat golongan itu yang pertama adalah tamil quran membaca al quran membaca ayat ayat Allah membaca kalam kalam Allah baik kalam ayat Allah yang fil quran wa ayat Allah fi fil alam ayat al-quran dan ayat kaunnya tapi dalam konteks puasa gerakan yang dilakukan oleh orang orang muslim adalah memperbanyak membaca al-quran membaca al-quran mampukah membaca al-quran ini mengemas menjadi penyempurna dasar dharma kita lho tadi takwa kepada tuan yang maha puasa mampukah ketakwaan ini yang diajarkan melalui al-quran mengejo wantah dasar dharma yang lain mampukah al-quran itu bisa mengembangkan cinta kasih sayang dan cinta alam dan kasih sayang kita karena apa talil quran itu adalah memperhalus hati meningkat meningkatkan kecerdasan intelek emosional spiritual dan adversitif wosir weng budu sergeb moco quran mesti pinter orang yang gak sabaran gak kecerdasan emosinya rendah grusa grusu grudak gruduk mesti kemudian orang itu emosian mesti moco quran lebih-lebih karena talil quran itu adalah religiositas mengembangkan bagaimana kita ibadah lebih baik karena diajari dengan al-quran maka dengan religiositas akan meningkatkan spiritualitas akan senantiasa patuh senantiasa mimpin anjuran anjuran ulama anjuran anjuran para nabi anjuran Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan talil quran ini akan meningkatkan pendekatan kita kepada Tuhan yaitu spiritualitas loh kalau sudah spiritualnya berat maka akan ada adversity kesabaran kesabaran orang ibadah kok gak sabar mesti goleksing cepat mesti goleksing cepat mesti goleksing sidik tercepet tapi biasanya itu kalau kita melihat orang trawe bagus modelnya macam-macam kakak mesti ngalong ngalong suwi ngalong sampai kebelet ngulio malih batal salati batal trawe kakak sekalian ngisipkan saat-saat panjeningan semua menjadi imam oh gak usah menye gak usah doa-dowa surate enggak-endak pengen cepat dan rampung dan puis karena banyak jamaah kita yang punya latar belakang kakak sekalian yang sangat kemurumat jadi talil quran itu membangun ketika orang mau membaca al-quran ada yang keempat tadi adalah adversity atau kesabaran sehingga al-quran memberikan petunjuk kepada kita jadi ketika kita membaca al-quran akan menjadikan orang yang sabar kesabaran ini dibimbing oleh Allah kepada kita wahai orang-orang yang beriman isbiru bersabar kemudian kuatkan kesabar isbiru wasobiru kuatkan kesabarannya warobitu dan siap-siaplah sabar kalau di belakang hari kita ada kita tidak akan pernah bisa lepas dari ujian dan cobaannya Allah s.w.t oleh karena itu suatu saat kita disuruh sabar 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 ibadah sabar taat sabar enak maksiat sabar melaksanakan perintah untuk butuh kesabaran ini menjadi penting orang kalau saat sekarang sabar besok mungkin tidak sabar karena tidak siap-siap untuk bersabar sabar kita kita ini ketika bertakwa kepada Allah yang disebutkan dasa dharma satu ada yang menunjukkan kepada kita rela menolong dan tabah tabah menolong isok tapi tabah kadang-kadang oleh karena itu kakak sekalian bahwa ta'alil Quran itu menjadi penghalus rasa penghalus berfikir penghalus bertindak memperhalus ucapan itu dari ta'alil Quran persoalan membaca Al-Quran kakak sekalian yang sangat menghormati ada tingkatannya kita di masyarakat pasti akan bisa melapiskan sekian-sekian ini bacaan ini 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 ada sampai pada memahami isinya kandungan Al-Quran tingkatan-tingkatan ini jangan menjadi membuat putus asa yang tingkatannya rendah tingkatannya rendah ya baca saja baru belajar ya belajar saja baru membaca agak lumayan ya teruskan saja seraya kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan bacaan makanya Allah tidak pernah membatasi untuk Rasulullah tidak pernah membatasi untuk ilmu untuk ilmu mulai dari ayunan sang ibu sampai pada masuk liang liang lama kakak memang membaca Al-Quran itu gampang-gampang susah yang pintar ya merasa susah karena ada yang ingin meningkatkan diri secara terus-menerus jangan pernah berhenti belajar Al-Quran luar biasa orang yang mencintai Al-Quran orang yang selalu membaca Al-Quran orang yang selalu merenungkan makna dan kandungannya Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah subhanahu makanya ada gerakan di masyarakat kita ada tak harus bulan kuasa ini momen-momen penting untuk menghabituasi bagaimana kita membaca Al-Quran itu menjadi istiqamah seperti hanya kita dalam bulan Ramadan berprofesi untuk duniawi secukupnya tapi tidak cukup cukup hanya kita memang harus mampu memanage waktu mengambil posisi kapan istiqamah untuk bisa melaksanakan baca Al-Quran mungkin kalau dalam bulan puasa ini kita ada tada harus dimushallah ada tada harus di masjid ada tada harus di rumah lah hanya kadang-kadang kita ini penyakit penyakit teriak ini masalah padahal amalan itu harus disirikan seperti puasa tadi coba lihat di mushalah mushalah di masjid di masjid ada peraturan dari pemerintah jam 10 selesai sudah tidak tata terus melalui speaker tapi nyatanya jam 10 sepikirnya mati wongnya yung ale makanya jajannya kakano wes bar makanya korja ma'ah hayo konco-konco sedoyo ini kan pasti orang yang terpandang di kampung menjadi andalan menjadi pelatih menjadi ini menjadi itu menjadi kiai menjadi pengurus pramuka harus memberi contoh untuk bisa menyokong gerakan talil bur'an di masjid atau mushalah ya apa jajah apa wedang apa munuh munuh meneng gak gak beri jajah kasus mudah mudah-mudahan saya tidak ditinggal sendirian ini kakak saya juga kadang ngomong di youtube kabak sedih karena ekspresi belas gak enak terang zoom tapi aku 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 bujuku ngomong di wih ngendang lor sarapi pedot lor ngendangan bes bujuku ngelirian dulu ngapa ngomong di lang ini kan lumayan enak sin luk kak mab luk kan su neng aku aku enak parah sel wak bujuku ngelirian ngelirian gak garene bujuku ini kondang sampai ngomong ditutup kalau mulet kan gak geto layo kuih aku mulet kuih ini bahasa Surabaya supaya aku ngantuk gak matul jelas gak aku bermuyuh ini kakak salian yang jangan kehormati salam ramuka salam 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 ya ini 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 saya terapkan di pengajian di Utrapodoy karena penceramai pramuka terus pas ngaji saya akan mengajak para jama' untuk tepuk pramuka bersama-sama bisa apa gak bisa tepuk pramuka ternyata pengajian ini kayak pramuka makanya luar biasa itu semoga model-model kiai pramuka tidak ngawur malah dadi kiai pramuka kok gak ngawur tanpa klu klu tanpa gak dadi yang ini kiai pramuka ini 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 gula yang serbanan yang tambah rup kalau ini skrap kok kok kalau turban gak matuk bun saya lanjutkan kak jadi talil quran jadi talil quran itu membentuk intelektual emosional spiritual dan adversity question kesabaran penghalus rasa dan penghalus hati misalnya ini kok gak sabaran itu quran ini dipate kaya alpate kaya hidupan istri bujuku yang langsung langsung ngoy gak kopi gak wedang baik kakak sekalian orang yang diridukan sorganya Allah itu adalah orang yang hati dilisan orang yang menjaga lesan pak ibu kakak sekalian dadi sekalian hidupan 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 itu luar biasa angeli pol menjaga lesan bagi orang yang puasa sangat penting karena apa dari lesan inilah akan menjadi utuh pahala kita puasa dari lesan inilah akan menjadi habis puasa kita orang puasa itu orang pramuka kan biasa lalu enteng mencegah makan minum dari terduitnya fajar dia terbenamnya matahari enteng apalagi orang sekarang gisinya seimbang makanya enak-enak awak lemu-lemu terus posok jadi kurul no problem karena apa puasa itu kan sesungguhnya secara fisik itu mudah dilakukan pokoknya gak mangan gak ngunjuk sampai mulai dari terbitnya pajar hingga terbenamnya matahari itu puasa dan mencegah yang membatalkan puasa puasanya sah wih posonnya sah tapi yang sulit adalah menjaga kualitas puasa kita ini dihadapan Allah dengan bagaimana kita menjaga lesan dari untuk yarbus untuk yajjal untuk yapsub nanti hatis kesimpulannya dibawah jadi menjaga lesan sampai kanjin nabi da'u wahai wahai orang-orang yang beriman jaga lesan ucapkan ucapkanlah yang baik ini gak mampu mengucap yang baik menang menang itu penting tapi ya menang 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 baik apa gak esok guyon ya apa ketemu pada pelatih pada andalan pada pengum yang menyakitkan hati orang mesu mesu itu 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 dosok tapi itu yang ngomong rhodok kodu yang ngomong tambah seneng itu itu api gaya mu soal malah dilok enak menang dilok tetapi ini penting memahami konteks dalam kaitannya dengan dilisan ini kita berbicara dengan siapa kita berbicara dengan dalam struktur seperti apa kapasitas kita sebagai apa apapun yang diucapkan ketika pada kapasitas selama bertujuan baik ini menjadi perkataan yang baik ini perkataan yang baik lah gif dulisan itu memang yang paling mudah adalah menang lah menang itu gak komunikasi orang tidak komunikasi menjadi persoalan sosial contoh saya mohon maaf kak ini mencontohkan yang standar yang paling bawah kuasanya ada orang orang pas itu turun ya gak usah contoh yang lain anak saya mau kemana gak kemana-mana ya turun bar subuh marisaur bar subuh jam yang mulai turun seret sampai duhur tangi sholat terus turun seret sampai asar tangi sholat turun seret sampai maghrib pas bukot tangi posone sah namun kak maaf do posone sah orang sah posone sah sah dan bagus karena kip tulisan dia gak bercengkerama dengan temannya ngerasani dosen ngerasani bapak ngerasani ibu ngerasani sana sini ini ini menjadi persoalan ketika dalam posisi orang yang berkuasa orang yang tidak mampu menjaga lesan kadang-kadang kebacut ngomongi jadi perilaku yang merusak pahalanya kuasa gila salahnya itu makanya ada namu soim ibadah posone wong turun wong poso itu ibadah ya enak bener tapi gak pas kan gogerakan tuan muka gerakan pramuka itu harus patriot harus suka menolong harus bisa rela membantu orang kegiatan kegiatan yang baik untuk sosial kita untuk ta'awun binah untuk tolong menolong kepada sesama manusia ini butuh orang yang patriotik butuh orang yang sadar butuh orang yang betul-betul bisa melakukan itu dengan kapasitas tetap beraktifitas seperti biasanya walaupun puasa yang terpenting dalam puasa itu kita tetap menjaga lesa maka yang sampai orang kuasa ku ake obay atau ake omongi nip pas melek ake obay atau ake omongi Nek omong ku mesti salah Mesti onok salah Meneng eh tandang gawe Ngepel nyapu Mocok buku nulis Kono meneng Kora-kora wisah-wisah Kono-kono nyang omah Kalo pekerjaan rumah Kono kita ini pramuka kan mandiri Ngai kopi diwi Ngorai kopi diwi Ngorai gelas diwi Itu kan kita pramuka Tapi pramuka yang sanggih kan ada mesin cuci Pramuka yang sanggih kan ada yang Membantu lah ini enggak apa-apa Menggunakan kebijakan kita Yang penting bagaimana Dalam koridor Beraktifitas itu Ngurangi kata memperbanyak gerak Ben sehat awae Ben gagah awae Karena kemampuan kita Mensinergi antara gerakan Dan lesan itu menjadi penting Maka agar supaya puasa kita Jangan sampai kita memperbanyak diskusi Kurangi bertemu dengan orang Karena apa Mesti naik omong-omongan Wong lorul Mesti nyaduk orang yang ketiga Orang yang ketiga menjadi objek pembicaraan Pembicaraan baik berpahala Pembicaraan jerak Melusak pahala Kita puasa Menjaga lesan Kakak sekalian Akhirnya kita melihat pada Apa namanya Ketika orang bisa menjaga lesan Dan bisa berucap baik itu Tercermin dalam Dasar Dharma ke-10 Suci dalam Pikiran Perkataan Dan Perkataan Atau dibalik Suci dalam pikiran Perkataan Dan Ini Nek pikirannya api Omongnya api Gawainya api On Ini kekuncin Orang pikirannya bersih Berkata juga halus Berbuat juga baik Puasa itu merupakan Salah satu cara kita Untuk bisa melaksanakan Kasah darah ke-10 Itu kadang-kadang Nekjak posa Sunan Wangele Kakkaruan Gak tahu posa Senin Kemis Gak tahu posa Apa Posa Apa Mangan Tambah Akhirnya Gau Wadi Gedi Kewarda Gau Wadi Gedi Gak Cincilik Bal Ketimbangannya Yolong Kuloy Gak Isin Gak Isin Ngomong Ini Aslin Yolong Sin Kuloy Pondin Gayang Posa 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 Tetapi Semuanya Itu adalah Selalu Bersandar Pada Sing Sopo Wenging Gaya Apik Ya Bakal Apik Sing Sopo Gaya Bakal Bakali Kakak Sekalian Yang 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 Ketiga Wal Mut Imul Jian Ini Kualik Tadi Kesusu Memberi Makan Pada Orang Yang Lapa Komputernya Komputernya Gak Konek Dengan Arab Jadi Kualik Kualik Sing Gak Canggih Weng Laptop Weng Sing Penting Gak Gak Gap Gap Weng Gak Gap Gap Duit Asli Gampang Dibujui Uwang Gap Gap Salah Salah Diti Dengan Pembicaraan Gap Gap Duit Kasus Berindih Gap Gap Dengan Uwang Diutangi Gak Nya Zaman Sakhir Usumannya Kan Usuman Utang Hati-hati Dengan Pinjam Meminjam Uwang Uwang Ura Sederhana Si penting Gap Gaya Tapi Utang Diterus Dawa Memberi Makan Kepada Fakir Misket Memberi Makan Pada Orang Yang Tuh Ketika Ketika Dalam Lingkungan Kita Ada Orang Yang Meninggal Karena Kelaparan Wah Sudah Gede Hati Loh Ong Sugih 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 Meti Mohon maaf Kak Arum Saya Kalau Selama Yang Nginiki Mudah-mudahan Kak Arum Apa Namanya Gak Duka Dengan Model Saya Karena Saya Juga Merasa Bagaimana Aku Gak Diblah Saya Mesti Ngatuk Kak Arum Mohon Ijin Mohon Maaf Pokoknya Biarkan Saya Untuk Menyampaikan Seperti Ini Kalau Nanti Ada Yang Salah Mohon Ditegur Dan Di Bia Jabri Saja Pak Jangan Dimasukkan Di Biasa Gak Malu Saya Kan Anu Termasuk Al-Haya Umina Lima Semua Peni Rasa Malu Sebagai Bagian Daripada Ya Kak Yatna Boleh Nanti Tegur Nampak Najong Ini Gak Popo Masih Jabri Bagus Yang Grup Gak Popo Kak Yatna Tapi Guruku Susah Dianggap Adik Dianggap Guru Yang Bingung Sampai Karena Kita Harus Kembali Pada Struktur Keilmuan Bukan Karena Umul Tapi Struktur Kaka Sekalian Memberi Makan Pada Pakir Niski Memberi Makan Pada Orang Lapar Ini Penting Kakak Orang Lapar Itu Siapa Dalam Kontek Rom Kakak Yang Terhormat Semuanya Saat 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 Membangun Kebiasaan Untuk Memberi Makan Orang Yang Lapar Yaitu Orang Yang Puasa Yaitu Orang Yang Puasa Masa Kita Kalah Dengan Orang Yang Agamanya Beda Dengan Kita Banyak Di Surabaya Itu Mohon Maaf Kata Di pinggir Pinggir Jalan Ada Orang Nasrani Orang Orang Agama Non Islam Tetapi Memberi Takjil Kan Lucu Bila Terasing Islam Bagaimana Ini Kan Malu Kita Malu Di Jalan Jalan Itu Banyak Orang Ada Kalau Di Surabaya Di Tetangga Saya Ada Goodwin Ada Kartika Ada Anak Anak Di Bawa Keluar Semua Untuk Memberikan Untuk Diberikan Memberi Takjil Kepada Orang Yang Puasa Saya Juga Sempat Berhenti Bismillah Saya Niatnya Belajar Dari Karakter Mereka Saya Berhenti Pakai Keduk Kaji Pakai Sarungan Yob Agam Mau Berangkat Ngimami Karena Itu Masjidnya Agak Jauh Saya Berangkat Lebih Awal Ternyata Ada yang Kenal Kurang Adar Ada yang Kenal Guru Disitu Bah Mau Ambil Tiga Ya Diambil Tiga Saya Malunya Luar Biasa Tetapi Karena Ini Dalam Langkah Terima Kasih Kamu Luar Biasa Bisa Memberikan Takjil Kepada Kita Bagus Mudah Diterima Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan 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 Ini Merupakan Satu Pola Bagaimana Kita Membangun Kebiasaan Kita Sebagai Muslim Untuk Bisa Memberi Makan Pada Orang Yang Kuasa Merupakan Cara Kita Melatih Di Belakang Hari Pasca Ramadan Kita Pekah Terhadap Melihat Orang-orang Yang Berkekurang Makanya Kakak Sekalian Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Takmir Masjid Menjadi Pengurus Musola Menjadi Pengurus Kampung Ada Gerakan Bagaimana Membangun Kebiasaan Orang Bisa Memberikan Takjil Pada Bulan Puasa Sehingga Puasanya Menjadi Lebih Meriah Masjidnya Menjadi Makmur Musolah Menjadi Makmur Karena Dengan Daya Upaya Kita Memperhatikan Pada Orang Yang Lapar Yaitu Puasa Seteguh Air Dua Teguh Air Dua Buntus Forma Yang Kecil Kecil Tiga Empat Kasihkan Di Musola Kasihkan Di Masjid Kasihkan Pada Orang Yang Tetangga Kita Yang Berkekurangan Ini Menjadi Penting Yang Kita Butuhkan Apa Adalah Kepekaan Yang Kita Butuhkan Adalah Cinta Dan Kasih Sayang Sesama Manusia Membangun Empati Membangun Kecerdasan Emosi Membangun Agar kita Mampu Merasakan Apa Yang dirasakan Oleh orang lain Agar menjadi Stimulan Untuk orang Yang suka Memberi Makan Pada orang Yang lapar Tanpa Empati Tidak Isok Tanpa Kita Mampu Merasakan Apa Yang dirasakan Kalau Orang Lain Tidak Isok Karena Ini Adalah Menyangkut Masalah Kepekaan Menyangkut Masalah Rasa Kalau Rasa Tidak Ada Rasio Tidak Akan Jalan Untuk Berpikir Mana Yang Kita Beri Mana Yang Tidak Tanpa Rasa Tidak Akan Jalan Ada Adjustment Dari Rasio Untuk Ikil Paring Itu Tidak Makanya Dalam Kontek Pemberian Itu Bukan Itung Itung Nganya Dulu Rasanya Dulu Nek Ngetung Duit Disik Bar Onok Duit Nyanggone Duit Dumpet Nen Atusan Seketan Rongguan Sepuluh Rong Sewu Klitik Nek Art Nguayi Mesti Sing Cilik Padahal Standar Memberi Makan Itu Apa Standar Memberi Makan Itu Adal Sama Dengan Yang Kita Makan Soda Kojo Nemen Nemen Didi E Sing Paling Pantes Isatukur Okwokono Sing Memberi Kekuatan Jadi Ini Adalah Merupakan Dawe Kajin Suman Derajat Kajin Sunan Bunang Meneono Mangan Marang Wong Sing Luwe Meneono Tongkat Marang Wong Sing Puto Weneono Lambi Marang Wong Mudo Ini Satu Saja Yang Diberikan Dari Kajin Nabi Sesungguhnya Juga Yang Lain Juga Tetapi Dalam Konteks Surganya Allah Ini Adalah Weneono Panganan Marang Wong Sing Luwe Yajo Terus Wongi Gelem Kemudian Kita Beri Makanan Yang Tidak Standar Dengan Kita Jangan Memberi Makan Pada Orang Lain Yang Lapar Standarnya Apa Standar Kita Bukan Standar Sisa Ada Orang Yang Ini Dek Kasihkan Otasebelah Daripada Basi Itu Kan Kasus Jadi Gak Gelempangan Baru Diberikan Pada Orang Ini Bukan Karakter Orang Pramuka Kalau Orang Pramuka Mesti Standar Masak Bareng Kemudian Makan Bareng Ini Ketika Ada Yang Belum Makan Ditinggali Disisai Dalam Arti Bukan Sisa Kita Memang Jatah Ini Memang Jatahnya Untuk Gerakan Pramuka Sangat Mengembangkan Ajaran Ini Makan Nenek Pramuka Kok Mede Tidak Patik 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 Karun Luar Biasa Besok Ada Tanggal 20 Ada Undangan Dari Setiap Kuara Ada Sesuatu Yang Dibawa Pulang Untuk Pengembangan Ekonomi Luar Biasa Ekonomi Estapet Produktif Yang Bisa Mengalirkan Pahala Selama Barang Itu Berkembang Mudah-mudahan Semuanya Yang diberikan Adalah Apa Namanya Menjadi Sesuatu Yang bisa Menjadi Jariah Ini Penting Ya Produktif Di situ Maknanya Produktif Itu Jariah Berhak Berpahala Terus Kita Berlatih Melatih 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 Terus Lapian Itu Kita Berikan Diamalkan Menjadi Pramuka Produk Apa Yang Kita Bisa Monggo Silahkan Yang Berorientasi Pada Mut'i Murjian Dalam Kontek Ini Kak Larung Luar Biasa Memberikan Sesuatu Yang Produktif Yang Bermakna Ibaratnya Berilah Mereka Pancing Jangan Beri Mereka Ikan Jadi Berilah Mereka Kail Jangan Beri Ikan Ikan Sekali Makan Habis Tapi Kail Diberikan Untuk Mancing Dapat Ikan Secara Terus Menerus Ini Yang Disebut Ini Yang Disebut Sebagai Satu Cara Untuk Kita Membangun Pada Pada Produktifitas Bisa Memberikan Makan Secara Terus Menerus Sampai Pada Orang Itu Bisa Mandi Sampai Pada Orang Itu Bisa Mandi Kakak Sekalian Yang Saya Gak Berhormati Jadi Orang Yang Dirindukan Surda Itu Orang Yang Memberi Makan Orang Yang Lapa Mudi Mujian Paringono Mangan Marang Wong Sing Sing Warek Opo Le Yoleh Gak Apa Saat Itu Bisa Makan Tapi Mungkin Sorenya Gak Bisa Makan Meng God Sudah Ambilkan Kemudian Diberikan Nanti Untuk Siang Kalau Gak Ada Terus Untuk Sore Kalau Gak Ada Kakak Sekalian Sangat Kami Hormati Yang Terakhir Waktu Yang Terakhir Dari Pembahasan Ini Maksudnya Slide Next Slide Next Orang Orang Yang Menjalankan Puasa Di Bulan Rom Rom Ini Adalah Merupakan Satu Bagian Dari Orang Yang Dinanti Surganya Allah Subhanallah Jadi Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Atau Juga Disebutkan Dalam Ayat Yang Atasnya Surga Yang Disiapkan Oleh Allah Bagi Orang Yang Bersegera Mendapatkan Memohon Ampunan Menjadi Orang Yang Takwa Orang Yang Takwa Itu Disejakan Surganya Allah Yang Luasnya Seluas Bumi Dan Aku Kurang Piro Ya Karuh Tak Malaikat Triduan Kono Aku Taurano Pirung Taurano Dan Kepin Rau Ya Mati Sik Sik Kepin Lebih Wargo Cepet Ya Mati Disik Udah Disik Kono Mogo Nek Pulung Gikari Gikari Mawan Jadi Esensi Puasa Apa Menjadi Orang Yang Takwa Orang Yang Takwa Tapi Yang Bagaimana Yang Disediakan Surga Oleh Allah Orang Yang Kuasa Ramadhan Tujuannya Takwa Ya Mesti Lebih Suara Tapi Lebih Kapan Tetapi Bagi Bagi Orang Yang Betul Mughli Sinalah Din Orang Yang Ikhlas Beramal Menyampaikan Ajarannya Allah Dengan Baik Melaksanakan Ajarannya Allah Dengan Baik Pasti Yat Yat Gulu Janata Bih Yisab Sokok Wiyembo Yang Jelas Para Nabi Allah Para Wali Allah Para Habibullah Para Kekasih Allah Mesti Bih Yisab Kita Masuk Yang Mana Mudah-mudahan Kita Semua Yat Yang Agam Bermati Mari Kita Menjaga Puasa Kita Tadi Saya Sampaikan Orang Puasa Itu Biasa Orang Puasa Itu Biasa Tapi Angel Mempertahankan Hal-hal Yang Bisa Merusak Puasa Menjaga Menjauhi Hal-hal Yang Bisa Merusak Puasa Kita Sudah Melaksanakan Apa Namanya Sunahnya Puasa Bersegera Takjil Dan Berakhir Sa Tahun Sunahnya Puasa Itu Salah Satunya Adalah Tolong Kak Yang Atas Kak Biar Nanti Saya Lebih Gampang Untuk Menstimulasi Sehari Ramadan Puasa Ramadan Itu Disunahkan Untuk Cepet Buko Cepet Cepet Buko Ngakhir Kisah Takjilul Fitri Segera Bertakjil Segera Berbuka Itu Maksudnya Adalah Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Sekedar Batal Apa Sekedar Batal Memakan Purma Satu Dua Biji Dan Setegu Air Dua Tegu Air Tiga Tegu Air Tegu Terima Tegu 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 Tengu 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 Pak Jai. Kok hilang? Ya, betal sih. Betal. Betal nih posok. Betal nih posok. Ya. Terima kasih. Uji pikurmu. Ojo tirasani nesu. Kelimpar. Ini kini musuh wong pinter gampang. Atau lupa mati masuk laptop tuh. Nggak usah. Tapi bagi orang yang cerdas ya gini. Oke, sebabnya si kuliahnya. Itu yang luasnya. Ini menteng, si kuliahnya menteng. Aku pangkak keilingan tuh dan lu-luh timah ambong rolas. Kalau rokok, bisa enak marahkan nilis. Kita lagi umani bisa. Warka umat rokin. Ini sepertinya yang bikin gara-gara macet ini masun-masukin. Masalahnya gak mau so lemuh. Gak asik. Gak asik. Ganti ke Jember, bisa naik pesawat dari Trono Jaya langsung Jember. Kediri. Bisa naik pesawat, bisa naik bis, bisa naik sepeda motor, bisa naik perahu, bisa, bisa. Hari repul itu pas, hari ini pesawat dari Cemenep ke Jember. Gak asik, tapi menang asik, ini sih Durung Mario. Itu pengajarannya Durung Mario juga mau niliane. Gak asik, bisa dukoy ayah silipi. Ganti kak asik maksudnya lo. Enggak. Ganti kak asik, kak asik, lanjut kak asik. Lanjut. Kek maksudnya. Kek di. Lanjut, kakak asik. Kek tinteni, kek tinteni. Kek tinteni. Kek tinteni. Kek tinteni. Kek tinteni, mohon maaf. Itu ada masalah dengan jaringannya kak Janudin. Ini dia akan mencoba masuk kembali ke jaringan. Nah ini, sudah bergabung beliau. Oke, kak J, silahkan dilanjut. Kak J, mohon maaf silahkan dilanjut jika sudah masuk. Beliau ada masalah dengan jaringannya. Setelah kami cek barusan. Atau mungkin ada kaptek. Kayak aku. Itu, kak Ebno itu jualan baju itu. Iya, kak J, saya di pasar ini. Di toko. Nah iya, saya pikir aku kayaknya toko. Semoga laris ya. Amin, amin, amin. Barakallah. Ya, mohon bersabar ya. Ini kak Janudin berusaha bergabung kembali. Kak Janudin. Sekarang porma, saya. Sekarang porma, saya patah ini posok. Orang-orang, orang-orang. Ini pasar ini gede. Ini pasar gede. Ini pasar gede. Laya, orang mampir. אותו mobil hint. Ini ngecipi kan nggak mau tidur. Kalau membersihkan, orang-orang ngelebugang. Nah iya, ngecipi. Ngecipi gear. Peningis kebajikan. Bukan yang ini. Garj Suur. Kormo itu tidak membatalkan puasa Tidak, dimakan baru membatalkan Kormo tidur Apalagi Duprin gak membatalkan Apalagi dibungkus Saya cuma menirukan Kak Indawan tadi Kalau tadi kan merokok Merokok Ini Kak Jainudin Sudah berupaya Berkali-kali Untuk masuk kembali Ke Zoom Ternyata masih terlempar Terlempar terus Nah baik Nah ini beliau bergabung Mudah-mudahan berhasil Kita tunggu dulu aja Kak Jainudin Sudah bisa masuk Kak Jainudin Silahkan Kak Jainudin Kita tunggu dulu Kak Baik kita tunggu Kak Kak sekalian Coba kita refleksikan Apa yang sudah disampaikan Oleh Kak Jainudin Bahwa yang pertama Orang yang dirindukan Sorga Adalah membaca Al-Quran Dan ini sudah mulai Harus sabar Kuncinya adalah Kesabaran Yang kedua Adalah menjaga Lisan Yang ketiga Memberi makan Orang Pakir miskin Orang yang lapar Dan Yang keempat Orang yang Menjalankan Puasa Baik Kakak sekalian Barangkali Ada Kakak-kakak Yang ingin Merefleksikan Baik Namun demikian Ini Kak Jainudin Sudah Berhasil bergabung Silahkan Kak Jainudin Untuk dilanjutkan Mohon maaf Barusan kami Mencoba untuk Merefleksikan Yang kakak Sudah sampaikan Masih ada waktu Kak Jai Silahkan Kakak lanjut Terima kasih Kak Indawan Jadi Orang yang kuasa Itu karena Dilaksanakan Secara bersama-sama Kolektif Kita Masyarakat Banyak puasa Terima kasih Rupanya Kak Jainudin terlempar lagi Jika ada kakak-kakak yang bisa membantu Tergantung ini Kak Jainudin sinyalnya di sana mungkin lagi turun ya Kak Begitu, baik Baik kakak sekalian seperti yang saya tawarkan tadi silahkan kakak barangkali dari empat arahan dari Kak Jainudin tadi menuju surga dengan sabar dengan empat hal monggo, barangkali ada kakak-kakak yang berkenan untuk merefleksikan Silahkan Kak Arjito Arjito ini matih Pusdiklada dan sekaligus Kepala Pusdiklacap Kabupaten Militar Silahkan Kak Arjito Sambil belajar nanti tolong teman-teman melengkapi terutama Ustaz dari Terenggale yang dimaksud Kak Jainudin tadi orang yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran namun kita memandang yang lebih jauh lagi sebaiknya kita tidak hanya sekedar membaca tetapi membaca sekaligus sambil berusaha memahami makna yang dibaca artinya apa nah begitu jadi memahami arti yang ada di dalam Al-Quran terus tidak hanya paham saja tetapi juga paham sekaligus melaksanakannya mempraktekannya jadi apa-apa yang dianjurkan oleh Allah berusaha kita lakukan apa-apa yang dilarang sebaiknya kita hindari jadi itu makna sehingga orang mungkin gampangnya membaca untuk edukasi adalah pokoknya kita dekat dengan Al-Quran kita membaca dengan Al-Quran itu tahap awal agar kita semua bisa apa ya merasa merasa pengen membaca Al-Quran nah kalau sudah pengen berusaha memahami artinya dan sekaligus nanti melaksanakan apa isi gandungan di dalam Al-Quran saya kira itu terima kasih Kak Arjito Alhamdulillah terima kasih Kak Arjito rupanya Kak Janudin sudah mulai stabil ini matur-nurun Kak Arjito refleksinya untuk satu butir nanti butir berikutnya mudah-mudahan tapi mudah-mudahan Kak Janudin lancar terus silakan Kak Janudin dilanjutkan dulu monggo mikrofonnya dinyalakan dulu mikrofonnya Kak Indawan terima kasih jadi saya tak matikan HP dulu biar gak dekat lancar laptopnya jadi kita kembali pada sebentar Kak saya tak tahu harus di HP jadi yang terakhir dari orang yang dirimukan surga adalah orang yang kuasa orang yang kuasa lahir batin melaksanakan syariat kuasa meninggalkan yang membatalkan kuasa itu berarti kuasa ada hal yang penting dalam kuasa itu adalah ketika kita dalam keadaan kuasa ada larangan-larangan yang diberikan pada kita agar kita bisa menjadi orang yang kuasa yang dirimukan oleh surganya Allah tarik ke bawah Kak Mabto kanjing Nabi Muhammad Dawu ini ada sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Asia Mujunatul kuasa itu adalah benteng makanya pala yarpus atau yarpas walayyajhal wakim ro'atun kota la'u awsatama'u falyakul inni so'imun marotain awsala samarto di hadis lain disebutkan walam yarpas walam yapsuk walam yajhal tidak boleh ro'as tidak boleh faksek tidak boleh masa bodoh dalam rangka untuk menjadikan kuasa kita ini berstatus orang yang kuasa yang dirindukan oleh surga anggel nek kurposo luwe gak ngumbi gak ngunjuk gak dar gak ngunjuk gampang kita pasti kuat selamat tapi hal yang sulit adalah bagaimana kita ini tidak tepas tidak ngomong jorok tidak sahabat tidak ya sahabatnya boleh lah asal tidak tersalur mesti yang duwe sahabat duwe ro'as tapi ro'as ini diberikan oleh Allah petunjuk kepada kita di dudono ojo ro'as karena apa ro'as itu berat gusti Allah itu maringi perintah posok tapi ya memang tujuannya puasa itu adalah menahan nawa nafsu puasa itu menahan nawa nafsu nafsu apa namanya la'amaratubisu nafsu amarah nafsu lawamah gak oleh muring-muring gak oleh ngomong kotor gak oleh ngomong kasar terus kita tidak boleh bernapsu lawamah makan banyak sehingga sering mudah muncul sahabat di siang hari kita tidak boleh berhubungan inti di siang hari dalam keadaan puasa mata kita kita jaga telinga kita kita jaga hidung kita kita jaga karena masing-masing anggota tubuh itu ada potensi masing-masing organ tubuh kita ini ada potensi jinanya tangan mungkin menempeleng orang atau ngebuk orang jinanya telinga mendengarkan kata-kata sahdu sehingga sah mulut kita potensi jinah merayu orang hidung kita mencium sesuatu yang bisa menimbulkan sahabat mata kita ini sulit kita jaga sulit kita jaga makanya saya lebih cenderung tidur daripada keluar karena sulitnya menjaga ropa meripat kita mata kita pada saat jalan kita memandang orang yang cantik orang yang gemoy orang yang semelohi kira-kira teling apa gak batin apa gak minimal batin minimal mikir batin dan mikir berdampak ini yang bahaya ini yang bahaya harus kita jauh apalagi kalau orang yang sukanya bekerja di publis dengan komunitas jamaah yang luar biasa kalau tidak bisa menjaga hati ya Allah orang orang ada potensi semuanya ada potensi pekerja apapun ada potensi zina diantara anggota badan dosen aku mahasiswa yuk ustaz jamaah yang kadang-kadang anak pening kak mafto apa kak mafto manuk paling yunan delok manuk terus sahabat yuk dosa pak ngawur palah gede dosa jadi potensi ini ada pak diantara kita ini gak usah menolak gak usah menghindar pasti ada potensi cuman bagaimana membatasi potensi itu berhenti pada potensi saja ada di dalam pikiran tidak sampai tercermin dalam perilaku dalam hidup kita ini kakak yaitu ada niat ada sikap ada perilaku willing attitude and behavior rasulullah menyampaikan kepada kita ketika orang niat elek gak ditulis tapi nes melakukan kejelekan satu ya ditulis satu kalau belum melakukan baru niat gak ditulis sebelum menjadi perilaku tapi nes tidak diperilaku perilaku maksiat lah itu hubungannya dengan gibengnya malaikat hubungannya dengan sadidul ikabnya Allah oleh karena itu kakak mari potensi 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 ini kita batas kita hanya sampai pada hanya punya potensi tapi tidak melakukan potensi potensi jelek maksudnya kalau manusia itu kan potensinya sejumlah baik kita ini lahir api tambah gede tambah Allah tambah Allah merkebanyak pengalaman dan bergabungan kakak sekalian yang sangat karyumat hati-hati dengan medsos hati-hati dengan aplikasi HP hati-hati dengan media komunikasi kita di dalam HP kita itu ada Al-Quran ada hadith ada isi-isi kandungan kandungan yang kita kita pelajari untuk pengembangan ke iman tapi enak gambarnya peng ngunung ini lebih potensinya menurut kemana buka Al-Quran apa membuka HP yang isinya seronok kalau seronok ya terus terus karena mencari hiburan kuasa kuasa cari hiburan kuasa itu hiburannya ya poso itu ojo terus ayo ngabuburit lah iki kebiasaannya anak muda ngabuburit atau yang sudah tua-tua tapi anaknya sudah gak ada semua terjalan-jalan sama istri itu maksiatnya matai itu jinanya matai agar kuasa kita termasuk orang-kuasanya orang yang dirindukan yang kedua adalah walam yaksub walaupun disini gak ada tapi saya baca tidak boleh fasek fasek itu adalah perbuatan jelek yang dilakukan fasek itu adalah walaupun itu muslim ada potensi untuk berbuat fasek perbuatan yang dilarang oleh Allah perbuatan yang dilarang oleh kanjing nabi perbuatan yang dilarang oleh para ulama perbuatan yang dilarang oleh nilai nilai kemasyarakat perbuatan yang dilarang oleh nilai nilai budaya itu juga al-adda al-mukhattama kadar kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum jadi kemudian yafsuk ini akan memperjelas bahwa perilaku yang jelek merusak pahalanya kuasa kata-kata kotor perbuatan yang salah pikiran yang suuton hibah namimah rasani membicarakan kejelekan orang lain membuka aib orang lain adalah fasek yang merusak pahalanya kuasa walam yajal dan kemudian merasa masak bodoh masak bodoh saya sering mencontohkan begini hubungannya dengan takjil dan sholat maghrib hubungannya dengan takjil dan sholat takjilnya baik bukonya baik bersegera berbuka baik tapi jangan abai buko ini hanya takjil membatalkan puasa memakan satu korma dua korma dan kalau tidak punya air putih itu sunat tapi hanya itu dulu baru setelah itu hudu telosat maghrib jangan kebeteng kenekmatan buko jangan apa ya kebeteng bahasa indonesia terbuai 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 dengan berbuka istri kita mencintai kita menyayangi kita menyediakan menu yang luar biasa mergo I love you full tapi nekwis terbuai dengan makanan kemudian kita menikmati buko nikmat Allah yang sangat luar biasa tapi kita abai Manggu Nenang Meduro Salat Maghrib Melok Jakarta kasus kak asyik itu jadi kak asyik itu mendengarkan apaan itu kasus kebeteng rokok siap siap kak siap jangan suka jangan marah ini sentuhan rohani siang hari bisa boku aku ngerokok bareng ya hiburan yang ini adalah hiburan kita jadi terbuai dengan kita berbuka karena kecintaan istri kita menghormati kita untuk mencintai kita mewujudkan rasa cintanya dengan menyediakan makan yang sangat luar biasa gizi seimbang empat sehat lima sempurna sangat luar biasa lezat lezat melalikan sholat maghrib itu jeneng ya jah ya apa caranya surab ya melak maghrib yang melak dan Jakarta sudah di tengah-tengah waktu itu bukan di awal waktu lagi pada kanjir nabi hanya menyuruh takjilun fitri segera membatalkan puasa dengan purma atau jajan satu dua kemudian minum kemudian sholat tidak makan dulu tidak mamirat tapi mamiri makan minum ringan itu takjil mamirat makan malam jadi takjilnya itu yang mamiri makan minum ringan makan malamnya apa setelah nanti sholat maghrib dirasa cukup makan secukupnya tidak terlalu kenyang agar tidak mengganggu trawek ini sering sering miskod nuwe mat bukono lali maghrib atau atau juga perilaku begini mohon maaf mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf adhan ngombe plek dari klik klik tapi sholatnya cukup pedak di miridah pokoknya salat ini namanya juga apa ini persoalan dalam ibad oleh karena itu kakak puasa kita jangan dirusak oleh perilaku kita sendiri mari kita jaga agar kita masuk dalam koridor konteks dalam kelompok orang-orang yang ditunggu surganya Allah kakak sekalian pak ini meru'atun kota lahu awsata mahu waliagul ini soimu kakak mohon maaf orang kuasa itu memang disuruh untuk menyimpan rapat-rapat kuasa kita hanya menjadi rahasa kita tetapi sering kita ini berdebat kita ini gegeran kita ini berdiskusi kadang-kadang ditantang oleh orang kadang-kadang diajak berbicara dengan yang tidak baik oleh orang sampai kanjir nabi memerintahkan ketika ada orang yang seperti itu mengajak untuk kejelekan kepada kita katakanlah ini soimun ini soimun hanya dua kali dalam katis lain ausalah sama roh ada tiga kali karena apa pentingnya menjaga rahasia kuasa kita yang hanya untuk Allah dan kita sendiri yang menjalankan kuasa oleh karena itu kakak sekalian ketika orang sudah menjadi orang yang mampu menjalankan kuasa menjalankan empat jenis yang termasuk orang yang ditunggu surganya Allah membaca Al-Quran menjaga lesan memberi makan pada orang yang lapar kemudian menjalankan puasa semuanya itu terbingkai dalam perilaku satu yaitu puasa ada kecenderungan untuk memberi makan pada orang lapar ada kecenderungan untuk menjaga lesan ada kecenderungan untuk menjaga atau apa tadi membaca Al-Quran kalau dalam dasar Dharma dibalik takwa kepada Tuhan yang maha kuasa sampai pada kita suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan kalau puasa dibalik puasa ini akan menjadi pangejowantah yang mengadai amalan-amalan utama kita sehingga kalau kepingin sempurna maka puasa kita jangan rovas kalau dengan tidak rovas pasti kita bisa menjaga lesan kalau tidak masa bodoh pasti kita bisa membaca Al-Quran karena apabila kita tidak pasik maka kita akan bisa memberimakan pada apabila semuanya itu terbingkai sinergitas antara empat hal yang menjadi orang yang menjadi ditunggu kebanyakan Allah dari perbuatan puasa yang sangat luar biasa untuk mengujudkan di alam sekalian yang sangat berumat jam sudah menunjukkan jam 11 kurang 15 monggo waktu 15 kita gunakan untuk berdiskusi nektakon nojo angel-angel kuyur terbatas tapi karena dipercaya tetap harus bicara karena apa semuanya mempunyai keahlian masing-masing dalam latar belakang yang berbeda pendidikan ekonomi strata sosial dan macam macam mari kita tetap bersatu dalam langkah mengabdi tanpa penting monggo kak terima kasih kak indawan baik terima kasih kak janudin alhamdulillah kakak sekalian demikian tausiyah kak janudin menjaga kualitas kuasa untuk mencapai kemenangan dan ini ternyata itu adalah manfaat kuasa dalam bentuk sesuai dengan pengamalan dasar dharma gerakan pramuka yakni mulai dari takwa kepada Tuhan yang mahesa sampai yang ke sepuluh suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan baik kakak sekalian kita masih ada waktu sedikit untuk barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan sebagainya namun sebelum itu saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan bagi kakak yang hadir pada siang ini selain para andalan pengurus kuarda Jawa Timur serta pelatih serta Dewan Kerja Daerah Alhamdulillah silaturahmi ini sangat oke banget karena pada kuliah Ramadan saat ini juga dihadiri oleh teman-teman andalan pengurus dan pelatih juga yang di luar agama Islam yaitu terima kasih kehadirannya kak Engti beliau sempat menghadiri acara kita siang ini dan berikutnya terima kasih nah ini ada kak Kodrat Pramudo yang mantan wakil kak Warnas bidang orgagum kuartir nasional ini kak Kodrat juga yang alumnus KPD Jawa Timur hadir pada siang ini dan saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak pimpinan Satuan Karya Pramuka Jawa Timur ada Bahari Bakti Husada Bayangkara Widya Budaya Bakti SIT Mak Arif nah kakak termasuk juga ternyata juga dihadiri oleh teman kita seorang pelatih dari Aceh yang jauh-jauh Kak Marjuani terima kasih Kak Marjuani dari Aceh diikuti wow dari mana-mana ini ternyata dan para andalan yang domisilinya di Jember Sumeneb Trenggalek Cirebon bahkan ada di Bogor juga mengikuti agenda kita siang ini baik kakak sekalian silahkan andai ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kita masih ada waktu 10 menit dari sekarang silahkan kakak saya kak Indawan oh ada iya terima kasih silahkan kak Falik beliau pelatih pus di Kelada Arga Sonia Jawa Timur silahkan kak Falik terima kasih waktu yang diberikan saya mendengarkan cerama awal dari Kak Cainutin tadi bahwa kita melaksanakan kegiatan selama 2 jam itu sama dengan melakukan kegiatan 140 tahun nah ini kami mohon perjelas agar agar kami tidak tidak bimbang sementara itu kak baik saya pikir langsung saja dijawab kak monggo kak Januddin mancing ini asli mancing ini umurmu piro jangan-jangan siapa gurun ini kak monggo kak monggo kak Atau aku yang jawab aja Kak Jay Ya terima kasih Kak saya jawab Matematika ibadah Dengan matematika uang itu beda Terima kasih ya Jadi matematika kita tentang Keuangan dengan matematika ibadah kita 140 kualitas ibadah Dengan 140 tahun itu beda Ibaratnya Seperti itu Kak Satu jam majlis tak limpodok Ibadah pitong puluh tahun 70 tahun kualitas ibadah Bukan secara matematika umur kita Dirungkaruan gening ke umur Sepitong puluh Masuk ngaji sak jam Sepitong puluh tahun ibadah terus Tidak seperti itu Luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad Dan luar biasanya Allah SWT Memberikan satu kualitas kepada kita Dibanding dengan para nabi-nabi dulu Nabi-nabi dulu Juga umur itu tua-tua sewu tahun Sangang ngatus tahun Pitong ngatus tahun Kanjeng Nabi biro umur Sewidak telu tahun Senjenengan pintu umur Ya mumpuh Maksudnya ibadah Saat kita ikut Majlis takim sekali Kemudian minta surga Ya gak bisa Matematika uang kita Jangan dihitung dengan Matematika ibadah kita Itu pun dalam rangka Agar supaya Amaliah-amaliah kita ini Kita karena punya potensi dosa Bisa dikavaroti Dengan ibadah-ibadah kita Yang berkualitas Contoh Kak Pali Mesisan Pokoknya Ini dia yang kel Ya Yang keleng Nah Habis sedikit Ngewangi Ngewangi pada ngersi Hidu Baru Surabaya Eh Magetan Nges Magetan Gak Surabaya Ini Surabaya Kan anak kemelinti Jadi Seperti puasa kita ini Mansoma Romadhana Ima Namibah Fisaban Hufiro Lahu Matakot Dhamam Tak puasa Satu bulan Romadhan Maka Apabila dilakukan Dengan iman Dan ikhtisab Iman Dan ikhlas Iman Dan berharap Danya Allah Dosa-dosa kita Diampuni Dari dosa-dosa Yang lain Ini kualitas Ibadah Bukan 30 hari Tapi kualitas Ibadah kita ini Bernilai Seperti itu Kak Fali Sekarang sudah Sudah 70 tahun Tetapi ya tetap Sholat Tetap Ngaji Tetap Ceramah Tetap Berbakti Tetap Sayang istri Tetap Aktif di Pramuka Ini luar biasa Tetap Majlis Taklim Mengikuti Kiai Jaini Karena apa Tahu nilai Kualitas Ibadah kita ini Kualitas Ibadah kita Akan menjadi Kafarot-kaparot Terhadap Dosa-dosa Yang pernah Kita lakukan Nah Inilah Kakak Sehingga Satu jam 70 tahun Dua jam Seratus Tidak Seratus Tidak Tapi Sama ikhlas Sama ikhlas Sama ikhlas Sama ikhlas Sama ikhlas Tapi kelihatannya Kak Pali luar biasa Orangnya telaten Sabar Midang Ngetaging Rungok Nulis Sama ikhlas Sampai anggu Kocomoto Biasanya Kak Karena Inilah Yang dimaksud Kualifikasi Ibadah kita Perlu kita Tingkatkan Sebaik Bahaya orang Pasti ada Salah Salah kita Yang tidak Disengaja Dan tidak Disengaja Kita kafaroti Dengan Amal-amal Baik kita Ketika kita Melakukan Kejelekan Ikuti Dengan kebaikan Kita Bisa Lebih berarti Baik Dibanding Dengan Jelek kita Saya kira Begitu Kak Endawan Itu Kak Asik Mengangkat tangan Itu Mau Tanya Apa Itu Baik Silahkan Terima kasih Kak Jendudin Terima kasih Kak Endawan Kak Asik Silahkan Tadi Sebenarnya Sudah Cukup Jelas Sebenarnya Memang Kualitas Iman Kita Memang Ditentukan Oleh Hati Kita Masing-masing Cuma Terkadang Sebenarnya Terpaksa Kepaksa Kepaksa Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Kuasa Memang Kuasa Kita Rumah Makan Pahala Kadang Berhuburan Sebagaimana Disampaikan Oleh Pak Yai Tadi Misalnya Kita Kan Enggak 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 Sengaja Misalnya Jalan-jalan Enggak Buburit Kata Anak Sekarang Masa Pertimbangannya Pertimbangannya Lebih Baik Yang Mana Mohon Penjelasan Makasih Sengaja 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 Mancing 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 Senengan Mancing Ngetes Kaya Ini Alhamdulillah Baik Kak Asik Nau Musa Im Ibar Turun Nih Wong Posoh Ibar Nek Dibanding Nau Karu Posoh Seng Maksiat Halo Halo Siap Orang Daripada Melek Tapi Tapi Apa Namanya Tapi Maksiat Dan Dalam Keadaan Puasa Akan Lebih Baik Tidur Yang penting Tidak Meninggalkan Sholat Yang penting Tet Sholat Sholat Tet Tidur Tidur Tet Sholat Tidur Tidur Tet Buko Buko Itu kunci Ini Daripada Ngabuburit Secara Sengaja Tidak Disengaja Kakak Perbuatan Maksiat Tidak Tidak Disengaja Mesti Disengaja Karena Apakah Kedendurungan Orang Bermaksiat Itu Spontan Dan sudah Ada Proses Pertama Proses Delok Nomor Loro Proses Mikir Nomor Teluk Proses Terenyeng Pak Delok Disengaja Apa Terenyeng Disengaja Terenyeng Terenyeng Dalam Terenyeng 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 Disengaja Mesti Delok Disengaja Berarti Zina Matang Mesti Mbatin Disengaja Mesti Zino Ati Mesti Terus Terenyeng Lai Kusah Namanya Rofas Bandingkan Dengan Orang Yang Tidur Antimaksiat Tetapi Ketika Dinilai Dari Sisi Puasa Yang Talil Quran Mut'imul Jian Kapidulisan Saumir Romaldon Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Dirindukan Oleh Orang-orang Yang Berharap Menjadi Karena Puasa Itu Berlapis Ada Kowas Sil Kowas Ada Kowas Ada Umum Ada Khusus Sil Khusus Ada Khusus Ada Umum Puasa Panjeng Dengan Sedoyo Puasa Kita Masuk Mana Kira-kira Mudah-mudahan Kowas Sil Kowas Karena Para Wali Kowarda Amin Amin Yang Hadir Ini Adalah Para Wali Wali Kowarda Yang Mempunyai Keahlian Masing-masing Dan Mampu Menjalankan Puasa Ini Dengan Mengabdi Tanpa Henti Mengabdi Tanpa Henti Adalah Koridor Amalia Duniawi Yang Bisa Membawa Kemaslakatan Umat Yang Bisa Mensejahterakan Umat Atau Bancada Negara Kemudian Amal Ini Diniati Untuk Ibadah Dalam Bingkai Sebagai Amalia Utama Romaton Kalau Sudah Seperti Ini Puasa Kita Masuk Dibanding Khusus Kwasil Kwasil Kwas ini Diturunkan Kembali Ini Lebih baik Daripada Orang Yang Umum Kuasanya Orang Umum Ini Turut Tapi Gak Patih Dibandingkan Dengan Kuasanya Orang Khusus Nguno Kak Asik Understand Gak Maksud Saya Seperti Kak Ibno Ya Kak Ibno Kan cerita Dari Pasar Jualan Untuk Memenuhi Hajat Kehidupan Keluarga Ya Kemudian Enak Kak Lebih Bagus Tidur Tapi Kan Kebutuhan Keluarga Akhirnya Ter Terabaikan Terus Gini Gimana Maksud Saya Ya Gini Kak Ibnu Mencari Maha Isyah Mencari kehidupan Mencari Rezeki di pasar Pasar itu Kalau para wali dulu latihan Itu yang pasar Ibrahim bin Adam Menjadi wali ya di pasar Latihannya di pasar Jangan salah Para wali dulu itu Ngetes kewaliannya itu di pasar Suatu ketika naik Ibrahim bin Adam Itu selagi jualan kitab Di pasar Yang lewat itu wira-wiri Cewek cantik, rondom Macam-macam Zaman dulu itu Tiba-tiba Tambah cantiknya luar biasa Tetapi Pada saat Ibrahim bin Adam Ibrahim bin Adam Ini jualan buku Sambil baca kitab Ada seorang perempuan lewat itu kentut Pret Pret Buantel Keras suaranya itu Loh Terus Ibrahim bin Adam yakin dengar Tapi dia tidak komen Tidak komen Terus perempuan ini Kembali lagi Balik Malu Sang perempuan tadi malu sekali Sampai wajahnya merah Pucat pasi Merah Pucat putih apa merah Kemeraan rasa malu Kemudian balik Ibu tadi itu Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum Dijawab oleh Ibrahim bin Adam Dengan hati Artinya apa? Tidak terucap dengan lesan Agar orang itu tidak Menuduh Kalau saya mendengarkan itu Loh Ini loh Ini adalah perilaku yang dipahasar Loh Ketika hal ini terjadi pada Ibrahim bin Adam Mampu Menutup Aib Orang lain Siapa yang menutup Aibnya orang lain Akan nanti ditutup Aibnya di Yaumul Ini penting Ini Merupakan satu perilaku wali Ngetesnya dimana? Di pasar Persoalannya sekarang begini Kak Ibnu mampu enggak? Kalau mampu Orang beliau itu orang N Orang Mamadiyah juga Kadang orang LDI IBNU malah IBNU malah itu IBN juga Tapi gak jelas Tapi Alhamdulillah Pertanyaannya tanya kepada Kak Ibnu Mampu enggak menahan Singtuku ayu diladeni dengan ramah Singtuku elek diladeni sakadari Persoalan nih Gak bakat dati wali Nek ngulu Kandani kok Ngehingkelai Siap ya Makanya udah mancing wong tua Jadi gitu Kak ya Jadi kadar itu Tidur itu ketika dibandingkan Dengan amalia yang lebih baik Dari awam Kos Kowasil kowas Awam Khusus Khususil khusus Ini akan ada disini tampak Tampak bagaimana Harus tidur kah? Harus kerjakah? Harus apa? Selama kita mampu poten Mencegah potensi kemaksiatan Silahkan berkarya Mencari ma'isah Saya juga begitu Kalau diam di rumah Malah dimarahi istri Kok nyangomahnya gak kerja Kak Ibnu yang nguluk Yang pasar Yang pasar Kandani kok Khusus kita ini berhadapan Dengan persoalan-persoalan hidup Lahir maupun bahag Melahkan ini Kokoh Kak Ibnu Kuat Kak Ibnu Jaga pasar selama-lamanya Insya Allah Untuk menjadi wali di pasar Terima kasih Kak Indawan Baik Terima kasih Kak Jadudin Alhamdulillah Baik Bapak Kakak-kakak sekalian Rupanya Waktu juga Yang membatasi kita Alhamdulillah Kami menyampaikan Ucapan terima kasih Atas partisipasi Dan Peran kakak-kakak semuanya Agar Apa yang sudah kita Dapatkan hari ini Paling tidak Kita ingat Paling tidak kita sudah dapat Berapa Kak? 1.400 Pahalanya Baik Kakak sekalian Untuk mengakhiri ini Mohon kesediaan Kak Jadudin Mohon menutup Dengan doa Dari saya Saya Dari Kwartir Daerah Gerakam Pramuka Jawa Timur Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kepramukaan Pusdik Lada Argasonya Mengampaikan Penghargaan dan terima kasih Kepada semuanya Monggo Kak Jadudin Ditutup dengan doa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Al-Fatiha Allah Bila Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Dr. Muhammad Amin 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Saya kembalikan ke Deana Silahkan Baik, terima kasih Kami sampaikan Izin suara saya sudah terdengar Ya Masya Allah Terima kasih kami sampaikan sekali lagi Kepada kakak Jayudin Warna Ramadan kali ini Ternyata sangat cerah Bukan dulu soal Tentang Ramadan yang ibadahnya Hanya ibadah personal Atau individu, tapi lebih ke sosial Saya menerimanya seperti itu Baik, terima kasih kakakak Sekalian atas pertemuan hari ini Ada presensi yang dapat Diisi melalui Room chat dari Ini atau juga Melalui grup seperti itu ya kakakak Sekalian, baik Sebelum mengakhiri kakak Sekalian, ya berbahagia Terima kasih atas segala Kesempatan dan waktu yang telah diberikan Untuk mengikuti Tausia kuliah Ramadan Pertama hari ini Demikian seluruh rangkaian acara Telah selesai Saya mewakili Pantian yang bertugas Keluarga besar Pramuka Keluarga Jawa Timur Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan Selama pelaksanaan Yang kurang berkenan Di hati kakakak sekalian Semoga Semoga kita semua Diberikan kesehatan Ketakwaan yang meningkat Serta Keistikomahan Dalam menjalani bulan Pertamaian Sampai lebih baik lagi Akhir kata dari saya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sulis Dinas Kesehatan Matur Nuwun Mbak Sulis Tante Amrik Sudah hadir Kakak-kakak Late Kak-kakak yang ingin Hadir pada minggu Yang akan datang Boleh kok Ya Kami Insya Allah Menyediakan Lebih Mungkin Fasilitasnya Untuk 2000 Peserta Silahkan Kakak-kakak Yang hadir hari ini Boleh Ucap lagi Minggu depan Informasi Tambahan Kak Itu daftar hadir Linknya sudah kita share Di grup Kak Oh Di grup mana Kak Di Di kolom chat juga ada Di grup Binawasa Di grup Insya Nargasonya Mungkin Kak Mas Tun Bisa teruskan di grup Grup Andalan Lain Maupun Adik-adik TKD Sudah diberikan oleh Adik-adik TKD Di kolom chat Sudah ada Kak Terima kasih juga Kakak Pimpinan Sakabayangkara Matunun Kakabahari Yang begitu Sejak awal Sudah bergabung Tadi Kak Herman Semoga Segera Sehat kembali Kak Herman Mudah-mudahan Mudah-mudahan Gak terjadi lagi Musibah itu Cepat sembuh ya Kak Herman Gak terjadi lagi Gak-gak Tidak hanya Minut Pak Irman lorot Pak Irman lorot Pak Irman lorot Pak Irman sakit Pak Irman sakit Dua minggu ke depan Teman-teman Pelatih Pusdeak Lada Bisa gabung lagi Dengan topik Yang berbeda Janjinya Kak Jainudin Topiknya Tiga kali ini Berbeda Semua Siap Siap Terima kasih Kak Kalau tidak ada Acara lanjutan Mohon izin Untuk live Kak Terima kasih Kak Bambang SW Maturnuun Kak Bambang Bisa Kampung Tahan Mohon doa Restu Pada-pada Dua kali lagi Kami akan gelar lagi Dengan jumlah Peserta yang lebih banyak Karena Kwartir Cabang Yang akan kita hadirkan Kakak-kakak Yang dari Luar Jawa Timur Rupanya juga banyak Yang hadir Kak Kodrat Ya Maturnuun Sama-sama Baik Kak Kodrat Saya selalu kakak Amin Kak Imam Bonari Masih Belum pulang Ke Jember Atau Ini di Jember ya Alhamdulillah Gak apa-apa Untuk Pengurus Andalan Kuarda Boleh Minggu depan Boleh ikut lagi Dengan teman-teman Kwartir Cabang Jadi Pengurus Kwartir Cabang Sejawa Timur Untuk minggu depan Untuk Dua minggu lagi Itu Forum pelatih Sejawa Timur Wow Saya nggak bisa Kalau pelatihnya Ikut semua Bisa nggak Kak Kodrat Alumnus KPD Jawa Timur Minggu depan Dua minggu lagi Ikut lagi Itu pelatihnya Kakak sudah menjadi Pelatih Jawa Timur Lu ya Apa kabar Pak Harif Alhamdulillah Baik Ini memperbanyak Membuat Google Persiapan Gelang Ajar Oh ya Kak Kodrat Silahkan hadir Di Gelang Ajar Bulan Juni Di Banyuwangi Ya insya Allah Kami buka Gelang Ajar Nusantara Teman-teman Dari seluruh Seluruh Kwartir daerah Se-Indonesia Kita Berikan kesempatan Informasinya Dikabari aja Untuk Kak Kodrat Untuk yang lain Untuk biaya makan saja Yang lain Sudah ditanggung oleh Bupati Banyuwangi Insya Allah Kalau panjang umur Amin Amin Banyak para pelatih Saya nih Iya Iya itu ada Kak Arif Kak Masun Kak Arif Kak Bambang Apa kabar Kak Bambang Bambang S.W Baik Sehat-sehat Kak Bambang Iya Insya Allah Amin Kak Masun Sehat-sehat ya Alhamdulillah Kak Kodrat Sehat Alhamdulillah Kita dapat support Dari Kak Kodrat Wow Jawa Timur Jalan terus Ya kami Kami sampaikan Kak Masun Jawa Timur itu Terlanjur 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 bersepakat Untuk mengabdi Tanpa henti Nuju pramuka produktif Ya Kalau sudah terlanjur Ya harus dijalankan terus Iya Terlanjur Sekarang ada temannya Sulawesi Barat Tuga gak diakui Kenapa kajian Kenapa kajian Sudah terlanjur gak diakonis Biasa NKRI 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 Tetap semangat Tetap semangat Tetap jalan Peserta didik kita Menunggu kita Iya Kita jangan terpengaruh Karena Oknum Warna Yang Parah Kak Herman Masih ada acara Operasi lagi Kak Herman Baru kena apa itu Kak Kak Herman Kenapa Rupanya kecelakaan itu Gak tau tangan kanannya Kok dikorbankan Kenapa itu Ya musibah saja Kak Kak Jatuh Kak Herman Kak Herman Andekan belum terlanjur Saya ingin Ngajak Kak Herman itu Ke Gempol Kak Herman Waduh itu Betul-betul sakti itu Kak Herman Heran Ada lagi Kak Itawan Ke Gimana Yang ngaji tadi Itu ahli Kak Oh Mas Allah Iya Sangkal menyangkal Ahli Sangkal menyangkal Yang tidak pakai potong Sangkal menyangkal Tanpa potong Jadi Kemarin Jatuhnya Malam Sabtu Senen Langsung Dioperasi Karena Apa namanya Bau 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 Kanan Itu ada yang Tengah Itu diengselnya apa di tengah-tengah tulangnya Kak Seperti Di atas Di atas Dekat Dekat Namun tetap memikinkan Menjel Tengah Tengah Apa namanya ini Harus Sementara ini Sebenarnya Saya ingatkan Tapi harusnya Tetap disangka dulu Sementara ini Pulang dari KMD Pembukaan KMD Di Tosari Sekarang sudah selesai Ya Sekarang sudah selesai ya KMD 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 Sudah Sudah Makasih Gimana kakinya Itu Nasibnya Kayak Kak Herman Kak Ombak Itu Kaki itu Gimana Sudah 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 latinanya yang saya lepas insya Allah setelah hari raya mau saya lepas itu kakak di rumah sakit Solo ya ortopedi Solo ortopedi rumah sakit ortopedi Solo ya kalau kak Herman di ortopedi Bangil Bangil lo kemana kak? Pasuruan Pasuruan ya ya kak ombak amin amin, terima kasih sudah enggak pakai keret kak ombak? enggak kak, hanya 7 bulan itu pakai keretnya oh 7 bulan mudah-mudahan kak ombak jangan ditiru deh kak ombak itu kak Herman mudah-mudahan pengalaman untuk saya sangat janggil segera sembuh kak Herman jangan 7 bulan kak ombak ya enggak kak emang insya Allah insya Allah nebu saya ikut ke Jember kok insya Allah wah mantap iya kita kita diundang ke keluarga ke Jember ya tapi bawa bawa pikip bawa sepeda motor kak Herman karena bawa kambing loh ya pulangnya bawa pikip dengan wacap saya bersama saya bersama nanti terima kasih ingin bertahan di pasar di wali pasar nanti wali pasar nanti wali sama kak saya juga bertahan ini di pameran betul betul nah ini saya buka nanti wali pameran kak pameran di kepala pemuda ini kak maksun kak maksun jangan lupa kak iplu ini saya buka sendiri kak maksun di atas oh sendiri iya ibunya tetap di bawah saya yang ini di lingkungan masuk ini oh oke semoga lancar ya itu yang penting jangan lupa pesennya pesennya ya ijanudin tadi leku wangentut kutu macak budak jadi wali itu salatnya oh iya Pak Ibnu Pak Ibnu itu buka di rumah ya di pasar kak oh di pasar terus ibunya di pasar juga yang satunya kak Ojit di parani kak Perangan Ojit di parani Ojit kalau tidak seduduh kita senti cantel-cantelnya asik itu nah makanya kalau tidak seduduh katok kolor nih katok kolor kalau Magetan tidak usah ritek kalau tidak tidak kalau tidak kalau jalan yang seduduh kalau Magetan mau dengar udah dicepak pahit kengkeng pahit kengkeng pahit kengkeng kengkeng izin mundur nih melanjutkan kuasa kuasa tidak omong hanya tidur siap, saya juga melanjutkan kuasa ini walaikum walaikum walaikumussalam adek adek, adek tadi suaranya bagus ya selamat ya siap, keren adek, adek, adek masih banyak yang bisa membaca dari UIN, dari UINSA dari UNUSA ya, oke semoga nanti minggu depan lebih keren lagi ya apalagi nanti yang terakhir itu hampir 2.000 orang ya lebih keren lagi nanti stoknya masih banyak tuh Ana stoknya masih banyak tuh insya Allah ini promosi kak sama ini menerima informasi positif undangan kalau mau disewa kak nah bacaan ayat studio ya terus nanti volumenya sampai studio ditambah ya suaranya kecil gitu ya suaranya didengar di sini kecil padahal ini suara laptop saya sudah tak maksimalkan siap kak nah siap kak coba banter ini 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 baru keren ini tadi suaranya yang yang siap tadi kak yang berbaca tadi Tama 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 keren banget apa suaranya banter kayak ini kayak dayu tadi bagus gitu besok kolumenya dipertahankan segini kalau perlu ditambah dikit gak apa-apa tadi kan banyak yang ada beberapa yang nyampaikan suaranya kecil saya berusaha untuk nyimak terus tadi DKD DKD keren DKD nanti minggu depan lagi disiapkan lebih baik lagi ini kak Cita keren Tiana sama adik-adik DKD saya lift dulu ya terima kasih kak Cita ini masih bisa digunakan loh sampai nanti jam 12 mau digunakan DKD itu apa saja boleh link ini link ini baru diputus kontraknya sampai nanti jam 23 lebih 59 eh Ana jadi link ini masih bisa digunakan nanti sore kalau kalian mau rapat sendiri mau apa